Pemerintah Kabupaten Batanghari sampai saat ini masih membuka pendaftaran bagi para calon penerima bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah pusat terhadap para pelaku usaha mikro kecil mendengar atau UMKM. Saat ini sedikitnya sudah terdata 2.800 UMKM yang telah mendaftar, jumlah ini dimungkinkan akan kembali bertambah mengingat proses pendaftaran masih berlangsung hingga minggu pertama September nanti. Sehingga masih bisa ada kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan BLT sebesar 2,4 juta rupiah tersebut. Data dari pendaftar ini akan diinput untuk dilakukan validasi data dan kemudian ditindaklanjuti ke pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Jambi. Di mana pelaku usaha mikro kecil yang layak menerima bantuan ini akan ditentukan langsung oleh pemerintah pusat dan proses pencairan akan dilakukan dengan sistem non-tunai atau ditransfer ke rekening penerima. Bantuan yang diluncurkan pemerintah pusat ini merupakan upaya untuk memulihkan ekonomi bagi seluruh sektor UMKM di tengah pandemi COVID-19. Itu data yang baru, data yang terbaru yang kita validasi dari Januari kemarin sampai Juni tidak salah sekarang sedang proses entry. Ya ada dua aplikasi yang harus kami penuhi dengan katakanlah personil atau SDM termasuk perangkat yang kurang yang baru-baru ini tidak salah berapa hari yang lalu baru wifi baru siap. Berdana Trio, Jambi TV